Berikut ini adalah informasi sekaligus video tutorial tentang pelaksanaan PPDB untuk tahun 2020-2021, khususnya untuk Kabupaten Banyuwangi. Pada video tutorial ini, saya jelaskan tentang cara registrasi atau membuat akun untuk daftar PPDB secara online. Nah, seperti apa langkah-langkahnya? Simak video tutorial ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Sobat OPS. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sebuah informasi sekaligus tutorial tentang pelaksanaan PPDB untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, khususnya untuk Kabupaten Banyuwangi. Silahkan adik-adik dan teman-teman atau bapak-ibu operator sekolah yang ingin membantu pelaksanaan penerimaan PPDB bagi siswanya untuk mengunjungi situs PPDB Kabupaten Banyuwangi. Alamatnya adalah ppdb.banyuangikap.go.id, seperti yang tampil pada layar monitor. Nah, di sini ini adalah halaman atau situs untuk pelaksanaan PPDB, khususnya di sini adalah untuk penerimaan peserta didik baru di tingkat SMP. Nah, di sini terdapat sebuah informasi untuk registrasi akun dan melengkapi data diri, itu dapat dimulai tanggal 2 Juni 2020. Nah, selanjutnya untuk jalur prestasi dan non-akademik, di sini pendaftaran mulai 15-17 Juni 2020. Kemudian untuk pengumuman dan daftar ulang, di sini juga sudah tertera tanggalnya. Nah, kemudian untuk jalur lain, seperti jalur zonasi, kemudian jalur prestasi, dan jalur afirmasi, teman-teman bisa melihat sendiri pada halaman ppdb.banyuangikap.go.id. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membagikan sebuah tutorial tentang cara melakukan registrasi akun. Nah, untuk melakukan registrasi akun, caranya, pada bagian sebelah kanan di atas di sini terdapat menu untuk login. Mungkin apabila tampilan di handphone akan sedikit berbeda, silakan pilih menu login. Nah, kemudian apabila menu login sudah dipilih, maka akan muncul sebuah halaman seperti yang tampak pada layar monitor. Nah, di sini terdapat format untuk melakukan login. Nah, di sini kita tentu belum punya akun untuk melakukan login. Nah, cara untuk membuat akun atau registrasi di sini caranya adalah kita pilih menu registrasi akun di sini. Di sini pada tombol yang berwarna biru. Kemudian kita pilih menu tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita harus mengisi form untuk register atau melakukan registrasi akun. Di sini ada beberapa data yang harus dilengkapi. Yang pertama adalah kolom NISN. Kemudian tanggal lahir, nama, nomor handphone, kemudian email. Nah, pastikan nomor handphone dan email itu yang digunakan adalah nomor handphone dan email yang masih aktif dan masih bisa digunakan. Kemudian di sini selanjutnya kita memasukkan kata sandi dan konfirmasi kata sandi. Nah, di sini rekomendasi dari saya atau saran gunakan kata sandi yang mudah diingat namun susah ditebak. Nah, ini untuk jaga-jaga agar akun yang kita buat aman. Kemudian, apabila semua data sudah terisi, selanjutnya kita klik menu kode capta. Nah, di sini kita isikan kode capta pada bagian sebelah kiri. Kemudian kita klik tombol atau di sini pilihan persetujuan. Kita lakukan jentang. Nah, di sini saya telah mengisi data saya dengan sebenar-benarnya. Nah, kemudian di sini tidak ada manipulasi data. Apabila sudah, klik tombol registrasi. Nah, apabila registrasi berhasil, kemudian selanjutnya kita dapat melakukan login. Apabila kita klik login di sini. Nah, di sini kita memasukkan NISN. Kemudian password yang telah kita daftarkan tadi. Nah, saran dari saya tadi, gunakan password yang mudah diingat, namun sulit untuk ditebak. Apabila terjadi salah password atau lupa password, silakan tekan tombol merah pada bagian di bawah sini. Keterangannya adalah lupa password. Nah, apabila mengalami kesulitan atau ada kendala, silakan menghubungi Bapak Ibu atau nomor kontak yang ada di bawah di sini. Ini adalah nomor kontak yang bisa dihubungi ketika Bapak Ibu atau teman-teman atau adik-adik mengalami kendala atau kesulitan. Nah, demikian tutorial tentang cara melakukan registrasi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu dan teman-teman, klik tombol subscribe dan tanda lonceng. Agar selalu mendapat pemberitahuan apabila saya telah update video tutorial atau informasi terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax